Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragab informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, banyak orang yang kini berbondong-bondong membuat usaha kuliner. Butuh usaha keras dan keinginan yang kuat untuk membangun nama besar usaha dan juga yang terpenting adalah cita rasa dari kuliner yang dijual. Salah satu pelaku usaha kuliner di kota Makassar memilih menu lapis legit dengan berbagai inovasi yang ditawarkan. Lantas, bagaimana antusias para pencinta kuliner terhadap menu lapis legit ini dan bagaimana kiat menjalankan usaha ini? Kita bahas bersama dengan narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah Studio Kompas TV ada Mbak Maxwell Tumanggor selaku owner dari Max Kitchen. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kita bakal membahas banyak Mbak mengenai usaha dari Mbak Max yaitu Max Kitchen. Nah di depan saya pemirsa sudah ada beragam menu yang dihadirkan di Max Kitchen. Kita bahas satu-satu mungkin kali ya Mbak ya. Nah ini sudah hadir di layar. Nah ini bisa dijelasin apa nih Mbak nih? Itu adalah mini legit. Oke. Ya boxnya seperti ini. Iya. Mini legit. Mini legit yang biasa untuk jadi hampers. Hampers mini legit. Nah ini mungkin kita bisa jelasin ada tiga jenis rasa ini. Lapis legit ya. Ini mulai dari sini dulu Mbak ya? Lapis legit coklat. Oke. Yang di tengah original. Yang di sebelah kiri lapis legit prunes. Oke. Ini mungkin kalau pemirsa bertanya-tanya satu box hampers mini lapis legit ini dijual dengan harga kisaran berapa Mbak? Dijual dengan harga Rp205.000. Sudah komplit dengan pita, kart, dan bagnya jadi udah tinggal kirim. Oke ini sama seperti yang Mbak Max pegang ya. Ini sudah komplit dengan pitanya. Nah selanjutnya ini kita bahas di tengah-tengah sini Mbak Max. Ini bisa diceritain ini apa aja? Ini adalah kue tampah lapis. Karena kita punya variasi kue lapis legit itu macam-macam ya. Ada lapis legit, ada lapis Surabaya, ada juga lapis Filipin. Jadi kadang-kadang ada yang mau nyobain semua variasi nih. Jadi mau nyobain bisa langsung dengan kue tampah lapis. Oke kue tampah lapis. Nah disini ada lapis Surabaya dengan? Lapis Filipin. Oh ini lapis Filipin? Iya lapis Filipin. Dia kombinasi lapis Surabaya dan lapis legit. Nah kalau yang hijau-hijau ini Mbak apa nih? Itu lapis Surabaya pandan. Oke yang di tengah ini? Yang di tengah lapis, bukan lapis ya, legit roll prunes. Legit roll. Jadi legit ini bukan cuma kotak atau mudar ya. Tapi juga bisa di rolling gitu. Iya betul. Kemudian di sampingnya ini ada lapis Surabaya original. Dan yang paling ujung lapis Filipin pandan. Lapis Filipin pandan. Dan ini semuanya bisa di mix and match ya bersama dengan by request dari para pemirsa. Nah ya dan yang terakhir ini ada yang paling lucu nih, kecil-kecil. Ini apa aja nih Mbak? Ini lapis legit Moscovist. Jadi lapis legit itu yang paling besar ukurannya 4 kali ini ya. Kalau ini yang lapis legit ukuran yang small. Ini dijual dengan harga kisaran berapa Mbak? Ini Rp150.000. Oke nah ini tadi lupa nih ditanya. Ini harganya berapa? Kalau yang ini start dari Rp185.000. Oke. Bisa berubah tergantung dengan request isian ya. Oke tergantung dengan request isian dari pembeli atau customer gitu ya. Betul. Oke. Nah Mbak Max, kita sudah review beberapa menu dari Max Kitchen. Selain yang ditampilkan di sini, ada apa lagi sih yang dijual di Max Kitchen Mbak? Ada juga marble, marble klasik. Kemudian ada juga sus, sus klasik dan sus lumer. Itu kekinian sih, enak dikonsumsi panas-panasnya Makassar gitu ya. Terus ada juga kue kering, kue kering pada umumnya nastar, kastengel dan lain-lain. Kemudian ada juga kelapar tart, ada juga pie, pie buah, pie apel. Ih ternyata udah banyak juga ya. Jadi segala yang manis-manis ya ada di Max Kitchen seperti itu. Oke. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak. Dengan banyaknya menu yang hadir sekarang di Max Kitchen. Apa sih latar belakang? Kenapa Mbak Max ini bisa terjun gitu di dunia F&B? Silahkan Mbak. Sebenarnya jadulnya jadulnya kecemplung-kecemplung kali ya. Di 2012 awal itu saya memulai dengan usaha birthday cake. Oke. 2012 mulai berjalan 2-3 tahun kemudian mulai stagnan, mulai ngerasa ini ada tawaran kerja. Ada tawaran kerja kemudian yaudah deh saya coba ikut orang gitu kan bekerja. Ternyata setelah sekian tahun dijalani rasa jenuh ya. Bekerjanya di ofis gitu ya Mbak ya? Iya kerja di belakang meja gitu kan manut sama atasan gitu. Jadi berjalan waktu ternyata kok bosen jenuh dengan itu-itu aja. Resign, resign memutuskan mencoba lagi berjualan. Ternyata pasar sudah berubah. Pasar sudah berubah dan kemudian ada pandemi juga kan di 2020. 2020 benar-benar struggle mulai lagi dari nol. Mulai dari Max Kitchen ini. Oke. Lantas kemudian tadi sudah menurkuni birthday cake, kemudian kerja di ofis. Dari sekian banyak pilihan usaha yang bisa dipilih oleh Mbak Max, kok memilih lapis legit gitu? Iya. Lapis legit ini lately ya. Sudah percobaan kesekiannya gitu. Awalnya nyobain kue-kue bolu gitu. Terus kemudian kena covid sempat juga masuk ke frozen food gitu ya. Ada nugget, ada chicken katsu, karage, segala macam. Karena pada waktu itu covid nggak bisa keluar. Jadi permintaan frozen food itu tinggi. Kemudian berjalan waktu mulai kewalahan tapi mengurus perizinan kok agak susah ya. Karena frozen itu agak detail, agak banyak perizinannya. Kemudian di akhir 2020, wah masuk Natal nih. Apa ya yang bagus gitu kan? Oh iya, hampers. Nah hampers yang kepikiran waktu itu lapis Surabaya, lapis legit gitu. Oke dinaikin, tapi Natal masih belum terlalu oke nih. Masih belum terlalu pede untuk memasarkan. Di 2021 masuk ke Imlek. Nah karena Imlek itu identik dengan lapis legit. Ya di situ mulai meroket penjualan lapis legit. Naik, naik, naik sampai sekarang. Sampai sekarang luar biasa sekali perjuangan dari Mbak Max untuk membangun Max Kitchen ini. Nah Mbak, kemudian bisa bercerita. Kalau tadi kan banyak sekali yang ditekuni ya. Mulai dari birthday cake, frozen food. Lantas untuk lapis legit ini belajar dari mana buatnya Mbak? Sejujurnya saya nggak punya latar belakang F&B segala macem ya. Benar-benar semuanya otodidak. Dan kebetulan juga suami saya kan suku Tionghoa. Jadi dari keluarganya itu ada resep turun-temurun. Itu yang saya coba diperkenalkan sama ipar saya. Diajarin, oh bisa nih, bisa nih. Dicoba, dicoba, dan kemudian dipasarkan. Seperti itu. Jadi R&D-nya sendiri otodidak lah. Berapa lama itu proses jatuh bangun untuk menciptakan eksperimen resep lapis legit yang menurut Mbak Max itu sempurna? Jatuh bangun banget. Itu ada kali ya satu tahun buang-buang pertama kali nyoba dengan oven yang salah, terlalu kering, jadinya apa, jadinya lapis legitnya harusnya lembut, jadinya kayak kue kering, begitu. Atau ada yang jadinya lapis legitnya nggak menyatu, jadinya lepas-lepas, seperti itu. Kurang lebih satu tahun sih sampai dapat formula yang benar-benar pas dirasa. Oke, jadi kemudian mulai dari otodidak, eksperimen jatuh bangun selama kurang lebih satu tahun sehingga akhirnya bisa mendapatkan resep sempurna menurut dari Max Kitchen. Nah, kalau tadi dikatakan memulai usaha lapis legit ini dari tahun berapa Mbak Max? Mulai start 2020, naik itu di 2021. Hingga saat ini kemudian bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan lapis legit Max Kitchen ini? Justru saya terbangun karena responnya yang positif ya. Mereka suka dan seringnya repeat order. Dan yang paling bikin lebih berkembang lagi adalah karena saya jual hampers mini legit. Jadi ini dibeli sama orang gitu, customer A beli untuk dia berikan ke rekan-rekannya. Jadinya terjadi marketing ya di situ ya. Jadinya orang, ih kok enak nih, enak beli di mana? Karena berlanjut-berlanjut, jadinya berkembangnya di situ sih. Oke, jadi kemudian bagaimana beradaptasi melihat peluang, hampers menjadi salah satu peluang yang besar kemudian untuk membangun Max Kitchen ya. Oke, setelah ini saudara kita akan icip-icip langsung bagaimana sih rasa lapis legit andalan dari Max Kitchen namun kita juga sebenar. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sampasul Salam. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independent, tepercaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Keratkan silaturami di hari yang fitri. Selamat idul fitri, 1445 hijriah. Binala izin wafaa izin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live Di Kompas TV Terima kasih saudara anda masih bersama kami di Sapa Sul Sul. Kita masih bersama dengan Mbak Max, owner dari Max Kitchen. Nah tadi saya sudah janji ini kepada para pemirsa bahwa saya bakal langsung icip-icip lapis legit dari Max Kitchen. Oke, ini yang paling direkomendasiin dari lapis legitnya nih, yang mana nih Mbak? Yang bestseller tuh yang original. Yang original. Oke, saya langsung icip ya Mbak ya. Kita coba dulu. Terusukanya sih lembut banget Mbak. Iya. Oke, kita icip. Satu, dua, tiga. Hmm. Gimana? Speakless. Ini dikunyah tuh lembut banget Mbak. Dan rasa menteganya tuh sangat kuat. Ini bisa ditahu ini bahan-bahannya dari mana aja nih Mbak? Yang paling utama bahannya memang pakai mentega Wisman. Itu yang impor. Dan selain itu pakai kuning telur yang full memang. Full kuning telur. Rasanya tuh setelah meleleh di mulut, aftertaste dari butternya tuh terasa sekali. Kalau rasanya tuh kayak buttery gitu ya. Karena memang tadi dikatakan dari Mbak Max karena memang menggunakan butterwisman ya. Butter premium seperti itu. Bahan bakunya. Nah, saya juga bakal coba yang di sini. Yes. Lapis Surabaya ini kayaknya menjadi salah satu yang paling menonjol nih kalau saya lihat di sini. Ini kita bisa icip-icip dulu. Ini pemesah sangat higiennya sih ya menggunakan plastik. Kalau boleh tahu dari Mbak Max, lapis legit ataupun lapis Surabaya ini request-request apa aja sih dari pemirsa sambil saya icip ya pemirsa ya? Salah. Satu, dua, tiga. Iya. Jadi, pertama minta variasi rasa. Jadi kita bikin ada rasa original yang ini. Kemudian ada pandan dan ada muka. Lalu makin ke sini butuh pengen untuk acara, untuk apa. Makanya dihadirkan tampah lapis ini supaya kalau mau acara nih, gampang banget kan. Kalau misalnya mau arisan atau acara keluarga apa, langsung. Nah, lapis Surabaya ini ya Mbak Max, manisnya tuh pas. Terus karena di tengahnya ada lapisan selai ya? Ya, ada selai. Lapis legit apa aja sih request-requestan dari para customer ke Max Kitchen? Iya, mulai dari rasa sih. Rasa pengen yang kalau original kan udah biasa ya. Kemudian ada prunes, ada coklat. Kita ngembangin terus sampai yang paling baru itu ada lapis legit pandan kurma, ada lapis legit kopi, ada lapis legit durian. Kita sesuaikan dengan permintaan pasar sih. Dan itu ada semua di Max Kitchen. Nah, kalau saya lihat juga di social media ataupun branding-nya dari Max Kitchen, banyak tuh biasanya di-upload request-requestan aneh dari para customer. Dan sejauh mana request-requestan itu ditanggapi oleh Max Kitchen? Tadinya ada yang mau lapis legit dijadikan birthday cake. Maksudnya di dekor pakai buttercream seperti itu. Kalau yang udah sampai kayak gitu, kita angkat tangan ya. Karena kalau lapis legit, kalau di dekor rasanya jadi tambah too much gitu ya. Jadi menghilangkan originalitas lapis legitnya. Cuman kalau misalnya ada yang request less sugar, kayak gitu, kita masih bisa dengan batasan-batasan tertentu, dengan catatan kalau less sugar pasti akan ada perubahan tekstur sedikit gitu ya. Tapi kalau ada yang sampai boleh nggak lemak, apa, less fat begitu ya. Atau sampai kehilangin gulanya sama sekali. Waduh, kita udah angkat tangan kalau yang kayak gitu. Oh, karena sugar ini juga sangat berpengaruh ternyata ya untuk tekstur dari lapis legitnya ini. Betul. Dia kan jadi fondasinya ini ya, tekstur kuenya gitu. Jadi kalau nggak pakai gula itu kopong banget. Jadi jadinya malah nggak enak gitu. Juga kan ini, kita, ini kan cuma snack gitu ya. Bisa dikonsumsinya sedikit-sedikit aja gitu. Makanya dihadirkan yang mini legit. Kalau mau, kalau memang kita punya ada sakit, ada apa, kalau pengen makan lapis legit ya, satu aja gitu. Oke. Nah, tadi kan dikatakan bahwa salah satu branding dari Max Kitchen ini, lapis legit yang menghadirkan rasa premium taste seperti itu. Lapis legit premium. Nah, ada nggak sih kemudian para customer yang menganggap bahwa harga-harga yang ditawarkan oleh Max Kitchen ini mahal dan bagaimana Max Kitchen menanggapi hal tersebut? Iya. Kalau bisa di, yang ini kan yang lapis legit, yang paling kecil aja. Yang ini. Itu ukurannya 10x10, kita jual harganya Rp150.000. Kalau orang yang tadinya mau nyoba, aduh Rp150.000 kan kemahalan ya kalau mau nyoba ya. Ada yang jual slice-nya nggak? Makanya kami pun memberanikan diri sekarang membuka toko offline, menyediakan kue lapis legit yang slice setiap hari. Setiap hari? Jadi kalau misalnya mau nyicip, mau nyicip dulu nih, mau nyicip varian apa, varian apa, bisa langsung ke store. Nyobain yang slice-nya dulu. Oke, per slice-nya itu bisa dihadirkan dengan harga berapa, Mbak Max? Kalau lapis legit mulai dari harga Rp20.000, kalau lapis Surabaya mulai dari harga Rp10.000. Kalau yang kombinasi lapis Filipina, yang kombinasi lapis Surabaya dan lapis legit itu harganya Rp15.000 per slice. Terjangkau banget. Nah, kalau kita berbicara Mbak Max mengenai lapis legit, ini kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk membuat satu loyang dari lapis legit ini? Itu yang kadang-kadang orang, ih gila mahal banget gitu ya. Karena mereka nggak tahu kalau mengerjakan satu loyang itu butuh sekitar 4-5 jam. 4-5 jam? Mulai dari pecah telur ya, pecah telurnya, kemudian memanggangnya, berdiri berjam-jam sih kalau untuk satu loyang. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, duh mahal banget, yuk mari ke tempat produksi, yuk kita bikin yuk. Oke, nah sejauh ini kemudian Max Kitchen sudah berkembang dari tahun 2020 hingga saat ini 2024. Sudah kan memperkerjakan karyawan Max Kitchen? Iya, syukurnya sudah karena kalau kerja sendiri semua juga nggak akan terjangkau ya. Sudah ada 4 karyawan yang bersama dengan saya sekarang, terutama di bagian produksi. Baik, untuk per hari, ini biasanya laku berapa loyang sih Mbak Max? Halo hari mungkin sekitar nggak sampai 10 ya, cuman mostly dalam sebulan itu kurang lebih bisa sampai 20-30 loyang. Dalam satu bulan? Satu bulan. Oke, untuk high season, dan high season-nya ini bisa laku berapa loyang, dan high season-nya di hari-hari apa saja? High season mostly kalau hampers kan di hari raya, seperti Natal, apalagi Imlek ya, Imlek yang identik dengan lapis legit. Kemudian, Idul Fitri juga luar biasa peminatnya. Ini kalau high season bisa kena ratus loyang lah ya, kurang lebih. Ratus loyang ya, untuk persis se, misalnya di hari-hari raya seperti Imlek, Idul Fitri, ataupun Natal. Kemudian, kalau kita berbicara mengenai marketing, nah tadi menarik sekali nih, karena Mbak Max katakan bahwa salah satu marketing yang tidak terpikirkan bahwa menjadi hampers itu juga bisa jadi marketing. Iya, betul. Selain jadi hampers, marketing apa lagi yang Mbak Max pikirkan? Hampers itu udah sangat ini ya, hampers itu luas banget karena bisa dipakai untuk, kalau misalnya ada yang ulang tahun, ada yang mempunyai acara, ada yang naik jabatan, bukan hanya sekedar hari raya gitu. Jadi, hampersnya itu luas. Itu jadi salah satu trik marketing juga dan bagaimana kita service ya, mengutamakan di service. Penampakan misalnya di foto, wih cakep banget. Jangan sampai diterima sama customer berbeda dengan foto awalnya itu. Terus, service bagaimana kita bisa menyediakan hampers itu, orang nggak perlu datang nih, cuma by WA, kontak kita, kita langsung menyiapkan, sebelum dikirim, kita fotokan, laporkan, kemudian setelah dikirim, kita laporkan lagi. Itu jadi good marketing juga. Wah, jadi one stop shopping banget nih kalau ke Max Kitchen. Mau butuh arisan, tinggal telepon, mau butuh untuk, tolong dong untuk hampers ke sini, tinggal ngasihin gitu. Jadi, trust-nya di situ, bagaimana kita menyediakan service ke customer seperti itu. Baik, membangun komunikasi dan memberikan service yang terbaik kepada customer itu juga menjadi salah satu trik marketing dari Max Kitchen. Oke, kita juga akan bertanya mengenai tips and tricks membangun usaha dari nol, seperti yang dikatakan oleh Mbak Max tadi. Namun, kita akan jeda sejenak. Saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sampai 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 Sampai. Sampai 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 Sampai. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan Kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan Mari rayakan kebersamaan di hati Eratkan silaturami di hari yang fitri Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah Binal Aizin Walfa Aizin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel Kita masih bersama dengan Mbak Max, owner dari Max Kitchen Oke Mbak Max, sebelum kita masuk ke tips and trik yang sudah saya janjiin tadi sama Pemirsa Saya ingin icip dulu sekali lagi, kenapa nih ketagihan soalnya Nah ini kalau tadi dikatakan sama Mbak Max ada yang original, sudah saya icipin tadi Nah kita juga mau coba yang inovasinya Ini lapis legit coklat ya Mbak Max Nah ini dia Penampakannya kayak lapis Surabaya mini ya Mbak ya Iya, berlapis-lapis Udah rasa coklatnya Oke, saya icip dulu Rasa butternya campur coklat Jadi ada balance yang terbangun disitu ya Kauin ya Nah mungkin bisa diceritakan juga Mbak Max buat para pemirsa Apa sih keberanian dibutuhkan untuk membangun sebuah bisnis Mbak? Iya, tadinya juga saya cuman ibu rumah tangga yang nekat lah istilahnya gitu ya Cuman kalau mau memulai ya mesti harus tahu mengenali pasar Tahu pasar, harus punya mindset wirausaha juga Jangan banyak tuh orang yang mulai nyoba-nyoba-nyoba Tapi ada masalah sedikit langsung Aduh give up, menyerah gitu ya Jadi mindset wirausahanya juga harus dibangun Gagal, coba lagi Gagal, coba lagi Plan A, plan B, plan C Pokoknya tadinya Dari orang yang bekerja Dari 9 to 5 gitu ya Orang yang jamnya teratur Kalau ke wirausaha ini ya harus 24 jam gitu Bagaimana kita jeli melihat pasar Pasar ini seperti apa nih? Kebutuhannya seperti apa? Direncanakan, kemudian dijalankan Itu yang paling penting Kadang orang bagus dalam perencanaan Tapi pelaksanaannya Nah itu yang benar-benar harus helikopter view sih Kalau dari sudut wirausaha itu Oke, nah kemudian buat para pemirsa Yang ingin kemudian mungkin ngiler juga nih Pengen ngicip lapis legit Ataupun beragam kuliner lain di Max Kitchen Mereka bisa menuju kemana nih Mbak? Iya, jadi kalau tadinya kami hanya online Per Desember yang lalu Sudah ada toko offline-nya Jadi kalau mau nyicipin lapis legit Tiap hari sekarang udah bisa Datang ke store-nya Max Kitchen Bukan store sih, kita lebih senangnya Sebut workshop Karena di situ juga tempat kita produksi Dapur produksinya Oke, itu di jalan mana Mbak? Di jalan Anggrek nomor 80F Anggrek tuh banyak ya di Makassar Jadi Anggrek yang Max Kitchen ini ada di Masuk dari jalan Nuri Depan kantor Depak Di situ ada jalan Anggrek masuk Oke, selain berkunjung langsung ke offline store Atau workshop dari Max Kitchen Tadi dikatakan bahwa bisa sunset gitu online Ini mereka bisa hubungin kemana? Bisa banget Admin kita online 24 jam gitu ya Admin WA 0852 99 153 777 Itu responsif banget adminnya Bisa banget kalau mau online Kalau enggak itu bisa juga lewat grab food Ada juga maxkitchen.mks Terus kalau enggak itu di Tokopedia juga ada Atau di Instagram juga boleh sambil lihat etalase online-nya Max Kitchen Oke, social media nama Instagram dari Max Kitchen apa Mbak? Instagramnya maxkitchen.mks Oke, maxkitchen.mks Teman-teman bisa lihat etalase online dari Max Kitchen Oke, dikatakan tadi sama Mbak Max Betapa pentingnya sebuah branding Nah ini di tangan Anda sudah ada box ya Dari mini hampers dari Max Kitchen Bisa diceritain enggak Mbak? Ini desainnya Mbak terjun langsung untuk ngedesain atau seperti apa? Iya, kalau hampers itu awalnya pasti look Look yang pertama yang dilihat Bagaimana harus menarik gitu ya Jadi kami mengambil kombinasi hitam dan gold gitu Supaya tahu nih, kalau di dalamnya looks nih Di dalamnya sesuatu yang premium, lapis legit gitu Ini kombinasi dari warna hitam dan warna emas gitu ya Iya, tapi kalau untuk season lain lagi desainnya Natal atau Imlek atau Idul Fitri beda-beda desainnya Kalau yang ini yang general, kalau misalnya mau untuk birthday atau untuk pimpinan Ucapan apa, hampers bisa pakai box ini Ada enggak sih makna-makna yang tersembunyi di balik box yang Mbak pegang? Enggak ada yang tersembunyi sih Cuman di sini ada kata-kata saya sematkan Life is much better with the sweet, isn't it? Jadi ini lahir dari kelamnya COVID Ya waktu itu kita enggak berani keluar, enggak berani bersosialisasi Jadi harapannya dengan berbagi yang manis ini Silaturahmi tetap terjaga begitu Itu sih yang pengen saya angkat awalnya Kalau yang itu desain yang terbaru sekarang ini Desain yang terbaru dari Max Kitchen Yang saya pegang saat ini Pemirsa Nah ini bisa Anda lihat Oke Nah terakhir mungkin Mbak Max Pesan untuk para pemirsa di luar sana Yang ingin membangun sebuah bisnis dari nol Seperti Mbak Max yang mungkin terinspirasi Dan juga tujuan apalagi yang ingin Anda capai Untuk memperbesar Max Kitchen Silahkan Mbak Harapannya saya sih lapis legit ini Lapis legit Max Kitchen bisa diterima oleh semua kalangan Karena kita juga sudah sertifikasi halal Jadi semua kalangan bisa banget menikmatinya Dan ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia juga Jadi harapannya ya someday kita bisa berkembang lebih besar lagi Mungkin di luar Makassar juga gitu ya Kalau untuk rekan-rekan yang mau memulai usaha Yang pertama pasti niat dan pikirannya harus dibenerin dulu Mindset Bagaimana mau berusaha Bukan cuma sekedar melihat kesuksesan orang Tapi bagaimana mau berjuang Bersusah payah Bertatih-tatih begitu Dan jeli melihat pasar Jeli melihat Apa sih kebutuhan pasar saat ini gitu Dan disesuaikan dengan kemampuan kita Kemudian Jangan lupa Perencanaannya juga harus matang Perencanaan yang matang Karena kalau nggak merencanakan Sama dengan Merencanakan kegagalan Katanya gitu ya Jadi Well plan Harus Harus juga nomor satu Oke Perencanaan yang matang Harus nomor satu Sukses selalu Mbak Max Kita tunggu Max Kitchen Go nasional dan internasional Terima kasih sekali lagi Mbak Max Sudah diri Di Studio Kompas TV Menginspirasi pemirsa yang ada di rumah Dan saudara Informasi tadi juga sekaligus Menutup perjumpaan kita Di Sapa Sulusal edisi kali ini Saya Linda Wirawan Bersama dengan segera guru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat pagi Selamat praktik kita Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton